Intro Halo halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalur kereta api non aktif Stasiun Kutarjo Stasiun Purworojo Ini masih non aktif ya Gak tau bentar lagi aktif gak nih Tapi sudah ada beberapa Catatan yang harus kita Lihat di jalur ini Bahwasannya ada perucatan gerbong juga Terus ada kunjungan dari Bapak Menteri Dan ada kunjungan juga dari Bapak Gubernur Jawa Tengah Semoga bisa mewujudkan reaktifasinya Jalur ini ya Kita dukung Progres reaktifasi ini karena jujur Walaupun jalurnya pendek tapi Ini pasti bakal penting banget Apalagi Stasiun Purworojo berada di pusat kota Ya berbeda dengan Kuto Arjo Kita akan coba liput yang ada disini oke Gerbong-gerbong kereta ini sudah pernah saya liput sebelumnya ya Dan gerbong-gerbong ini akan dirucat Seperti video yang teman-teman lihat sebelumnya Nah Ini adalah gerbong yang masih belum dirucat Yang ada di jalur kereta api antara Stasiun Kuto Arjo Stasiun Purworojo Lurus ke arah sana ke arah Stasiun Kuto Arjo Dan sebaliknya mengarah ke arah Stasiun Purworojo Disini ada dua gerbong Yang masih standby Disini ada perlintasan Tidak dipasang gerbong karena disini ada jalan Nah disini juga ada Gerbong-gerbong ini Yang terparkir Sudah pernah saya liput sih sebelumnya Tapi pakai drone Dan itu lewat atas Sehingga saya rasa Perlu explore lewat bawah kayak gini Biar tahu kondisi gerbong-gerbongnya Seperti apa Dan ini sudah dicat Artinya memang ini sudah tidak dipakai lagi Tuh Ini gerbong-gerbongnya kayak gini Berat kosong 13.000 kg Nah dengan adanya gerbong-gerbong Yang terparkir disini Ya sehingga Jalurnya ini masih awet Masih relatif utuh gitu Cuman kalau dilintasi kereta api ya Harus diuji juga Karena sudah lama kan Sudah 10 tahun lebih Enggak dilintasi Kereta Kondisi terakhir nih Dari jalur kereta api Puro Rojo Kuto Arjo nih Tuh lihat Relnya ini masih relatif awet Dan ada bantalan besinya juga ya Terparkir gerbong-gerbong ini Yang nantinya akan dirucat Wah ini masih lama nih Tolgrasnya dan Harus kita videokan juga nih Gerbong-gerbong tua Gini nih Supaya Ada kenangannya gitu Ini gerbong-gerbong bekas Gerbong terbuka Gerbong tertutup Gerbong pupuk Saya dulu pernah sih Terbangin drone Di jalur ini Kita lihat Rel-relnya ya Kopernya juga masih ada Ini kalau ditarik Beresiko juga ya Karena sudah lama sih Enggak dipakai Ini mungkin sudah 10 tahun lebih Ada di Jalur kereta api Puro Rojo Ini masuknya daerah operasi 5 ya Nah ini ada Gerbong yang terbuka Mungkin jadi Sarang burung juga Kali ya ini Dan ini berada di Antara kebun Ini nih Kebun-kebun Warga Ini saya liputan Benar-benar masih pagi Tuh Gerbong kereta apinya Makin kesana Saya jalan Makin susah juga Gerbong-gerbong kereta apinya Saya jadi pengen liput Pakai drone lah Pakai drone lagi deh Sekarang Ya Dari atas Biar kelihatan nih Jalur kereta apinya Dan biar kelihatan juga Panjang gerbong-gerbongnya Saya liput sendirian Gak ada temen Mas Aryo udah kerja Wah Kembali terbang drone disini ya Saya sudah pernah kok Liput disini Tapi Saya rasa Harus Coba kita liput lagi Apalagi sekarang Lagi rame-ramenya nih Jalur ini mau direaktifasi Nah ini adalah gerbong-gerbong Yang tadi saya videokan kawan Jadi gerbong-gerbong ini Terus Terus Sampai ujung sana Jauh ini Kalau kata mas Aryo Ini panjangnya Ya kurang lebih 5 kiloan kali ya 5 kilometer Dan ini memang gerbong-gerbong Yang sudah Tidak Terpakai lagi Gitu Yang terparkir di jalur Kretapi Kutoarjo Purworejo Jadi Sebagian dari Panjangnya lintasan jalur ini Diisi oleh gerbong-gerbong Seperti ini Kalau menurut saya sih Malah diuntungkan ya Dengan adanya parkir gerbong ini Jadi jalurnya awet Dan tidak di Jadikan pemukiman Seperti itu kawan Nah ini nih Dan gerbong-gerbong ini Memang harus kita dokumentasikan Ini bakal jadi Dokumentasi mahal Mengingat Menurut informasinya Gerbong-gerbong ini Bakal dicacah Bakal dirucat Di tempat Seperti itu ya Nah ini ada gerbong terbuka juga Di sini ya Ada gerbong terbuka Dan ada gerbong tertutup Nah seperti inilah penampakannya kawan Memang Gerbong-gerbong ini Berada di antara Pohon-pohon Singkong Kita akan arahkan ke Pelintasan Nah di sini ada perlintasan Yang tadi saya videokan Itu saya tuh Yang lagi video Pakai baju biru Dekat gerbong Nah ini Yang namanya Percabangan Jalur kereta api Percabangan Jalur KA Kutoarjo Pulau Rojo Di sana juga ada gerbong-gerbong lagi kawan Yang terparkir Sama ya Cuman Kita gak dapetin ada kereta lewat Maka dari itu Menurut saya Pentingnya reaktifasi jalur ini Mengingat Jalur cabang ini Walaupun pendek Tapi stasiun Puro Rojo ini Berada di Tengah kota gitu kawan Sama kayak Garut Sama kayak Cibatu Garut Cuman bedanya Kutoarjo ini Lebih ramai kereta gitu Dibanding Jalur selatan Lintas Cibatu Tuh Tuh ya Jadi ini gerbongnya disimpan Setelah jembatan Kalijali Di sana Saya rasa cukup lah Gak lama-lama Saya nerbangin Di sini Karena sudah saya videokan Juga sebelumnya Yang penting teman-teman Dari video ini Kita sudah bisa mendokumentasikan Jalur ini Sebelum Di reaktifasi Karena Saya Walaupun bukan orang sini Tapi berharap Jalur ini Bisa di reaktifasi Jalur kanan Ke Jogja Jalur kini Kiri Ke Purworojo Terima kasih Yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya mohon maaf Mohon maaf Jika videonya Kurang maksimal Ini Sudah banyak bocil-bocil Juga disini Yang Mengerubuni saya Untuk melihat drone Aturnuhun See you next time Wahirun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya